Arus mudik maupun balik tahun ini diperkirakan meningkat jika dibandingkan dua tahun terakhir. Hal itu memicu meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Untuk di wilayah Madiun dan sekitarnya diprediksi bakal meningkat sekitar 30%. Konsumsi bahan bakar minyak saat mudik lebaran diperkirakan bakal meningkat. Seperti di wilayah PT Pertamina Vail Terminal Madiun yang diperkirakan naik 30%. Untuk wilayah PT Pertamina Vail Terminal Madiun konsumsi BBM normal mencapai 2 juta liter per hari. Yuri Ristanto, Vail Terminal Manager PT Pertamina Madiun menjelaskan depo terminal Madiun disuplai dari dua titik yakni Surabaya dan Yogyakarta. Sementara itu untuk stok saat ini sekitar 20 ribu kiloliter. Selain itu pihaknya juga menambah jumlah stok Pertalite karena peralihan konsumen dampak kenaikan harga Pertamax. Perhitungan sementara oleh rekan-rekan di retail, rekan-rekan marketing kita untuk kenaikan ini kita tinggalkan sekitar 30%-an. Artinya itu diimbangi dengan stok yang dinaikan 30% juga Pak? Lebih dari itu Pak, kita setengah dari peningkatan available stok itu sudah kita koordinasikan terutama ke supply point yang dua tadi di Surabaya dan Jogja Rewun. Untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita memang sudah mendengarai dengan adanya perubahan harga sesuai kebijakan dari pemerintah ini. Kita harus support untuk substitusi produknya. Tentunya produk yang terdekat dari Pertamax adalah Pertalite. Ini sudah kita mulai tingkatkan sekitar hampir 60%-an lebih dari kuota yang harian biasa. Sementara itu PT Pertamina Vail Terminal Madiun juga membentuk Satgas mulai H-10 hingga H-10 Lebaran. Hal itu guna memastikan distribusi BBM ke daerah dapat berjalan lancar agar tidak terjadi keterlambatan.